Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali berjumpa dengan saya Arsipun Arief dari Forum News Network Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi atau MKMK yang dipimpin oleh Idewa Gede Palguna hari ini, hari Kamis tanggal 28 Maret 2024 mengucapkan sebuah putusan penting bagi masa depan Mahkamah Konstitusi dan juga saya kira mungkin akan ada dampaknya terhadap masa depan demokrasi Indonesia dalam pengucapan putusannya yang dilaksanakan tadi pagi itu Idewa Gede Palguna menyatakan bahwa mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Anwar Usman yang juga paman dari Gibran dan juga adik ipar dari Pak Jokowi ini penting kita sebutkan atributnya ya itu dinyatakan lagi, dinyatakan kembali melakukan pelanggaran etik yakni berkaitan dengan sikap dia menentang putusan dari Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi yang sebelumnya memecat dia sebagai Ketua Mahkamah Konstitusi selain itu Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi juga membuat keputusan penting lainnya yakni menyatakan Hakim Mahkamah Konstitusi Saldi Isra dan satu lagi seorang Hakim dari Mahkamah Konstitusi Arhidayat dinyatakan dua-duanya tidak melakukan pelanggaran etik tidak terbukti melakukan pelanggaran etik nah apa dasarnya kemudian Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi itu kembali menjatuhkan sanksi etik dan kali ini saksinya tertulis kepada Anwar Usman kita simak amar putusan yang dibacakan oleh Idewa Gede Palguna Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi putusan nomor 01-MKMK-L-03-2024 nomor 02-MKMK-L-03-2024 nomor 05-MKMK-L-03-2024 demi kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku Hakim Konstitusi berdasarkan ketuhanan yang maha esa Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi Majelis Kehormatan yang dibentuk berdasarkan keputusan ketua Mahkamah Konstitusi nomor 01-04-2024 tentang pembentukan dan keanggotaan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi 2024 tanggal 2 Januari 2024 telah memeriksa, mengadili, dan memutus laporan dugaan pelanggaran kode etik dan perilaku Hakim Konstitusi dengan uraian sebagai berikut 1. Identitas Pelapor 1.1 Perorangan Warga Negara Indonesia nama Ziko Leonardo Zagardo Simanjutak Sarjana Hukum pekerjaan advokat alamat Jalam Aris Asri 4 Romawi E 16 Garis Miring 3 Meruya Utara Kembangan Jakarta 1.2 Perorangan Warga Negara Indonesia nama Alfon Pratama Sitorus pekerjaan mahasiswa alamat Gria Bukit Jaya Blok T 14 Garis Miring 14 RT 010 Garis Miring 024 Gunung Putri nama Junaidi Malau pekerjaan mahasiswa alamat Telaga Pesona Blok N4 nomor 1 RT 011 Garis Miring 017 Telaga Murni Cikarang Barat Dalam hal ini para pelapor menunjuk kuasa hukum Deddy Rizaldi Aswin Gomo Sarjana Hukum dan Elia Dihulu Sarjana Hukum Magister Hukum yang memilih domisili hukum di Jalan Mampang Perapatan 11 No. 19 E Jakarta Selatan DKI Jakarta berdasarkan surat kuasa khusus bertanggal 16 November 2023 1.3 Perorangan Warga Negara Indonesia nama Harjo Winoto pekerjaan advokat alamat Revenue Tower 19 Floor Sudirman Central Sudirman Central Business District or SCBD Distrik 8 Jakarta Indonesia selanjutnya disebut para pelapor mengajukan laporan terhadap 2. Identitas terlapor nama Anwar Usman tempat tanggal lahir Bima 31 Desember 1956 Jabatan Hakim Konstitusi alamat Gedung Mahkamah Konstitusi Jalan Medan Merdeka Barat No. 6 Jakarta Pusat 10110 selanjutnya disebut Hakim Terlapor Majelis Kehormatan telah membaca laporan para pelapor mendengar keterangan para pelapor memeriksa bukti-bukti para pelapor dan hakim terlapor mendengarkan keterangan atau pembelaan hakim terlapor duduk perkara dan seterusnya dianggap dibacakan simpulan menimbang bahwa berdasarkan urayan duduk perkara fakta-fakta yang telah terungkat dalam rapat dan sidang pemeriksaan serta pertimbangan hukum dan etika diatas dapat disimpulkan bahwa telah ternyata terdapat pelanggaran kodetik dan perilaku hakim konstitusi inkasu prinsip kepantasan dan kesopanan butir penerapan angka 1 dan angka 2 sapta karsa utama yang dilakukan oleh hakim terlapor sebagaimana didalirkan oleh lapor amat keputusan mengingat undang-undang nomor 24 tahun 2003 tentang makamah konstitusi yang telah diubah terakhir dengan undang-undang nomor 7 tahun 2020 tentang perubahan ketiga atas undang-undang nomor 24 tahun 2003 tentang makamah konstitusi dan peraturan makamah konstitusi nomor 1 tahun 2023 tentang majelis kehormatan makamah konstitusi memutuskan menyatakan 1. Hakim terlapor terbukti melakukan pelanggaran terhadap kodetik dan perilaku hakim konstitusi sebagaimana tertuang dalam prinsip kepantasan dan kesopanan butir penerapan angka 1 dan angka 2 sapta karsa utama 2. Menjatuhkan sanksi berupa teguran tertulis kepada hakim terlapor Demikian diputus dalam rapat majelis kehormatan oleh 3 anggota majelis kehormatan yaitu Idewa Gede Palguna sebagai ketua merangkap anggota Ridwan Mansur sebagai sekretaris merangkap anggota dan Yuli Andri sebagai anggota pada hari Selasa tanggal 19 bulan Maret tahun 2024 dan hari Selasa tanggal 26 bulan Maret tahun 2024 dan diucapkan dalam sidang pleno majelis kehormatan makamah konstitusi terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 28 bulan Maret tahun 2024 selesai diucapkan pukul 10 lewat 50 menit dan 6 detik waktu Indonesia Barat oleh 3 anggota majelis kehormatan makamah konstitusi yaitu Idewa Gede Palguna sebagai ketua merangkap anggota Ridwan Mansur sebagai sekretaris merangkap anggota dan Yuli Andri sebagai anggota Nah ini sangat penting ya keputusan ini karena tentu saja dengan diputuskan oleh Majelis Kehormatan Makamah Konstitusi dia melakukan lagi pelanggaran etik itu tentu memang dampaknya cukup sangat serius ini kepada Anwar Usman sebab dia ini kan tadi dia diadili lagi ini karena dilaporkan berkaitan dengan sikap dia yang terkesan dia tidak menerima putusan Majelis Kehormatan Makamah Konstitusi yang sebelumnya dipimpin oleh Prof. Jimli Asidiki kita masih ingat bagaimana Anwar Usman itu kemudian diputuskan dipecat dari jabatannya sebagai ketua Makamah Konstitusi dan dilarang untuk terlibat dalam penanganan sengketa mulai dari pil kadam pemilu legislatif sampai pemilu presiden ini ada kaitannya dengan lolosnya Gibran melalui putusan nomor 90 Mahkamah Konstitusi yang memberikan peluang akhirnya Gibran itu bisa maju menjadi calon wakil presiden mendampingi Prabowo Subianto dan soal ini yang sekarang hari-hari ini itu banyak dipersoalkan di Mahkamah Konstitusi berkaitan dengan gugatan proses sengketa pemilu atau perhitungan pemilu Pilpes 2024 yang diajukan oleh Paslon 01 dan 03 nah rupanya Anwar Usman ini tidak terima dengan gugatan itu dan kemudian dia mengajukan ke PT UN agar penangkatan Soeharto Yoh sebagai ketua Mahkamah Konstitusi yang baru itu yang sekarang ini dijabat oleh Soeharto Yoh itu dibatalkan dan lewat putusan selanya pada tanggal 16 Februari 2024 kemarin pengadilan Tata Usaha Negara itu memutuskan agar Mahkamah Konstitusi itu untuk sementara itu tidak menjalankan putusan Mahkamah Konstitusi yang mengangkat Soeharto Yoh sebagai ketua Mahkamah Konstitusi jadi ya kalau itu nantinya final keputusannya itu dampaknya bisa saja satu semua keputusan keputusan yang diambil oleh Soeharto Yoh itu tidak sah dan kemudian Anwar Usman itu bisa kembali menjadi ketua Mahkamah Konstitusi nah karena itu sebenarnya dampaknya tetapi dengan keputusan dari Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi saya kira Anwar Usman tidak punya tempat lagi untuk kembali menjadi ketua Mahkamah Konstitusi dan harusnya Majelis Hakim di Pengadilan Tata Usaha Negara juga mempertimbangkan soal ini ini konsekuensi yang serius dari keputusan di Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi ini karena banyak sekali yang khawatir bahwa melalui gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara itu dia bisa menjadi Ketua Mahkamah Konstitusi nah kalau dia menjadi Ketua Mahkamah Konstitusi ini dampaknya tentu saja sangat serius apalagi sekarang ini sedang berlangsung gugatan terhadap sengketa Pilpres 2024 nah ini ini pentingnya keputusan dari Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi saya kira tidak pada tempatnya nanti kalau kemudian Pengadilan Tata Usaha Negara masih terus melanjutkan kasusnya dan kemudian memenangkan gugatan dari Anwar Usman itu ini yang sebenarnya memang banyak dikhawatiran oleh berbagai kalangan termasuk dari ahli hukum Tata Negara Prof. Dini Indrayana yang pada waktu itu mengajukan gugatan intervensi terhadap gugatan yang diajukan oleh Anwar Usman tetapi kemudian ditolak gugatan intervensi dari Prof. Dini Indrayana ini ditolak oleh Pengadilan Tata Usaha Negara dari Jakarta nah soal yang kedua soal Saldi Isra dan Arif Hidayat dua orang ini kan ini ini dilaporkan gitu karena mereka ini diduga terafiliasi dengan PDIP dua-duanya ya kalau Saldi Isra disebut terafiliasi dengan PDIP sementara Arif Hidayat itu diduga dia terafiliasi dengan PDIP karena dia tidak sebut langsung seperti itu karena dia ini menjadi ketua alumni gerakan mahasiswa nasional Indonesia atau GMNI ini merupakan organisasi mahasiswa yang terafiliasi dengan PDIP gitu tetapi dalam amar putusannya Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi menyatakan mereka tidak terbukti terafiliasi Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi putusan nomor 04 garis miring MKMK garis miring L garis miring 03 garis miring 2024 demi kehormatan keluhuran martabat serta perilaku Hakim Konstitusi berdasarkan ketuhanan yang mahasiswa Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi atau Majelis Kehormatan yang dibentuk berdasarkan keputusan Ketua Mahkamah Konstitusi nomor 1 tahun 2024 tentang pembentukan dan keanggotaan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi bertanggal 2 Januari 2024 telah memeriksa mengadili dan memutus laporan dugaan pelanggaran kodetik dan perilaku Hakim Konstitusi dengan uraian sebagai berikut 1. identitas pelapor 1. perorangan wargan perorangan yang tergabung dalam sahabat Konstitusi amikus konstituere nama Andi Rahadian pekerjaan pemberakarsa dan mitra pendiri co-founder alamat Jalan Guntur 15 Setiabudi Jakarta Selatan selanjutnya disebut pelapor 2. identitas terlapor nama Saldi Isra tempat tanggal lahir Solok 20 Agustus 1968 jabatan Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi alamat Gedung Mahkamah Konstitusi Jalan Medan Merdeka Barat nomor 6 Jakarta Pusat 10110 selanjutnya disebut Hakim terlapor Majelis Kehormatan telah membaca laporan pelapor mendengar keterangan pelapor memeriksa bukti-bukti pelapor dan hakim terlapor mendengarkan keterangan atau pembelaan hakim terlapor duduk perkara dan seterusnya kesimpulan menimbang bahwa berdasarkan urayan duduk perkara fakta-fakta yang terungkat dalam rapat dan sidang pemeriksaan serta pertimbangan hukum dan etika diatas dapat disimpulkan bahwa telah ternyata tidak terdapat pelanggaran kode etik dan perilaku Hakim Konstitusi inkasu prinsip integritas prinsip kesestaraan serta prinsip kesopanan dan kepantasan dalam sabta karsa utama yang dilakukan oleh Hakim terlapor sebagaimana didalilkan oleh pelapor amar putusan mengingat Undang-Undang Nomor 24 tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 tahun 2020 tentang perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 24 tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi dan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 tahun 2023 tentang Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi memutuskan menyatakan Satu Hakim terlapor tidak terbukti melakukan pelanggaran terhadap kode etik dan perilaku Hakim Konstitusi sepanjang terkait dengan penyampaian pendapat berbeda dissenting opinion dari Hakim terlapor dalam putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90 PUU 21 Romawi tahun 2023 Dua Hakim terlapor tidak terbukti melakukan pelanggaran kode etik dan perilaku Hakim Konstitusi sepanjang terkait dugaan Hakim terlapor berafiliasi dengan salah satu partai politik perserta pemilu yaitu PDI Perjuangan Demikian diputus dalam rapat Majelis Kehormatan oleh tiga anggota Majelis Kehormatan yaitu Idewa Gede Palguna sebagai ketua merangkap anggota Ridwan Mansur sebagai sekretaris merangkap anggota dan Yuliandri sebagai anggota pada hari Selasa tanggal 19 bulan Maret tahun 2019 2024 dan hari Selasa tanggal 26 bulan Maret tahun 2024 dan diucapkan dalam sidang pleno Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 28 bulan Maret tahun 2024 selesai diucapkan pukul 10 lewat 19 menit 44 detik oleh tiga anggota Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi yaitu Idewa Gede Palguna sebagai ketua merangkap anggota Ridwan Mansur sebagai sekretaris merangkap anggota dan Yuliandri sebagai anggota putusan putusan nomor 03 05 saya akan mulai bacakan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi putusan nomor 03 garis miring MKMK garis miring L garis miring 03 garis miring 2024 dan nomor 05 garis miring MKMK garis miring L garis miring 03 garis miring 2024 demi kehormatan keluhuran martabat serta perilaku Hakim Konstitusi yang berdasarkan ketuhanan yang mahasa Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi Majelis Kehormatan yang dibentuk berdasarkan keputusan Ketua Mahkamah Konstitusi nomor 1 tahun 2024 tentang pembentukan dan keanggotaan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi bertanggal 2 Januari 2024 telah memeriksa mengadili dan memutus laporan dugaan pelanggaran kodetik dan perilaku Hakim Konstitusi dengan uraian sebagai berikut 1 identitas pelapor 1 1.1 perorangan yang tergabung dalam aliansi pemuda berkeadilan nama Andika Ujiantara selanjutnya dianggap dibacakan 2.2 nama Andu Sultan Abdillah Harahab selanjutnya dianggap dibacakan 3.2 Andi selanjutnya dianggap dibacakan 2.2 perorangan warga negara Indonesia nama Harjo Winoto selanjutnya dianggap dibacakan untuk selanjutnya disebut para pelapor mengajukan laporan terhadap identitas terlapor nama Arief Hidayat tempat tanggal lahir Semarang 3 Februari 1956 Jabatan Hakim Konstitusi Alamat Gedung Makama Konstitusi Jalan Medan Merdeka Barat 6 Jakarta Dekata Pusat 10110 selanjutnya disebut Hakim terlapor Majelis Kehormatan telah membaca laporan para pelapor mendengar keterangan para pelapor memeriksa bukti-bukti para pelapor dan Hakim terlapor mendengarkan keterangan garis miring pembelaan Hakim terlapor duduk perkara dan seterusnya dianggap dibacakan simpulan menimbang bahwa urayan duduk menimbang bahwa berdasarkan urayan duduk perkara fakta-fakta yang terungkap dalam rapat dan sidang pemeriksaan serta pertimbangan hukum dan etika diatas dapat disimpulkan bahwa telah ternyata tidak terdapat pelanggaran kode etik dan perilaku Hakim Konstitusi inkasu prinsip integritas dan prinsip kesopanan dan kepantasan dalam serta karsa utama yang dilakukan oleh Hakim terlapor sebagaimana didalilkan lapor amar putusan mengingat Undang-Undang Nomor 24 tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 tahun 2020 tentang perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 24 tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi dan Peraturan Mahkamah Konstitusi nomor 1 tahun 2003 tentang Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi memutuskan menyatakan Satu Hakim terlapor tidak terbukti melakukan pelanggaran terhadap kode etik dan perilaku Hakim Konstitusi sepanjang terkait dengan penyampaian pendapat berbeda atau dissenting opinion dari Hakim terlapor dalam putusan Mahkamah Konstitusi nomor 90 garis miring PUU Angkaromawi 2021 tahun 2023 Dua Hakim terlapor tidak terbukti melakukan pelanggaran terhadap kode etik dan perilaku Hakim Konstitusi sepanjang berkait dengan kedudukan Hakim terlapor sebagai Ketua Umum Persatuan Alumni Rakan Mahasiswa Nasional Indonesia Demikian diputus dalam rapat Majelis Kehormatan oleh tiga anggota Majelis Kehormatan yaitu Idewa Gede Palguna sebagai Ketua Merangkap Anggota Ridwan Mansur sebagai Sekretaris Merangkap Anggota dan Yuli Andri sebagai anggota pada hari Selasa tanggal 19 bulan Maret tahun 2024 dan hari Selasa tanggal 26 bulan Maret tahun 2024 dan diucapkan dalam sidang pleno Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi yang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 28 bulan Maret tahun 2024 selesai diucapkan pukul 9 lewat 52 menit 42 detik oleh tiga anggota Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi yaitu Idewa Gede Palguna sebagai Ketua Merangkap Anggota Ridwan Mansur sebagai Sekretaris Merangkap Anggota dan Yuli Andri sebagai anggota Nah ini dua kelihatannya terpisah ya antara yang diajukan laporan tentang pelanggaran etik yang diputus oleh Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi tadi berkaitan dengan Anwar Usman dan kemudian juga laporan terhadap Saldi Isra maupun Arief Hidayat karena kita tahu kan Arief Hidayat dan Saldi Isra ini adalah dua orang hakim yang pada waktu keputusan MK nomor 90 yang meloloskan Gibran menjadi Wakil Presiden mereka itu mengajukan dissenting opinion dan dissenting opinionnya pada waktu itu membuka mata publik apa sesungguh yang terjadi di Mahkamah Konstitusi mereka membongkar borok-borok yang terjadi di Mahkamah Konstitusi yang dipimpin oleh Anwar Usman pada waktu itu nah dengan dilaporkannya mereka ini berdua ya ini dianggap merupakan serangan balik dari para pendukung Erzim yang marah karena Saldi Isra dan Arief Hidayat itu membongkar borok di Mahkamah Konstitusi nah sekarang ini dengan keputusan dari Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi saya kira jadi posisinya jadi jelas ini karena Anwar Usman harusnya sudah tidak mungkin lagi punya peluang kembali menjadi ketua Mahkamah Konstitusi dan Saldi Isra serta Pak Arief Hidayat ini bisa makin apa ya makin percaya diri makin kokoh untuk memutus secara benar dan adil sesuai dengan hati nurani berkaitan dengan sengketa pilpres kali ini mudah-mudahan seperti itu yang kita harapkan karena memang sekarang ini saya kira masa depan demokrasi Indonesia dan juga masa depan dinasti Jokowi itu sangat bergantung pada proses yang proses sengketa pilpres yang sekarang sedang berlangsung di Mahkamah Konstitusi kita menunggu itu tidak sampai satu bulan ke depan karena direncanakan tanggal 22 April itu sudah ada putusan dari Hakim di Mahkamah Konstitusi kita menunggu keberanian yang kita saya sebut dan juga disebut oleh Pak Ganjar maupun Pak Mahfud hanya perlu lima orang Hakim Mahkamah Konstitusi yang punya akal sehat tapi punya nyali punya keberanian untuk memutus tidak sesuai dengan kehendak dari rezim Jokowi saya Hirs Bunur Arief dari Forum News Network sampai jumpa lagi wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati